Halo semuanya, selamat datang kembali di Play On Animation Oke, kali ini kita lanjutkan untuk pembuatan modeling kepala Teman-teman buka base mesh yang sudah kita buat sebelumnya Jika teman-teman belum punya base mesh ini, silakan download dulu di kolom deskripsi Oke, kita lihat dulu Ini karakternya Kita akan coba membuat beberapa perubahan ya Kita buka dulu referensinya Image Editor Oke, ini adalah referensinya kita akan buat dari salah satu karakter ini Kita buat yang paling sederhana dulu Oke, sekarang kita akan mulai dari penutup kepala ini Dari samping, teman-teman masuk ke posisi edit mode Lalu bisa kita seleksi menggunakan shift alt Klik bagian ini Lalu dengan mode transparan, kita akan seleksi menggunakan C Tekan C pada keyboard Lalu menggunakan klik kiri di drag ini Ditahannya Oke, kemudian kita akan lepaskan objek ini Kita akan duplikat menggunakan shift D Lalu cancel dengan menggunakan klik kanan Kemudian kita scale Tekan S untuk memperbesar Oh, sorry Ini kita non-aktifkan dulu Kita scale S Keser Dengan G Sumbu Z ke atas sedikit Oke Kita akan buat ini sebagai basic untuk topinya Pertama-tama kita akan perbaiki dulu bentuknya Kalau kita lihat di sini Ini bentuknya belum rata ya Ini kita butuh objek yang bagian bawahnya rata Tekan S sumbu Z Lalu klik 0 Seperti ini Scaling Menggunakan S Seperti ini Lalu seleksi keseluruhan bagian objek yang mau kita ubah Tekan L Lalu kita akan rotasi sedikit Seperti ini Kemudian kita pisahkan objek ini Keluar menjadi objek baru Tekan P Klik selection Kita ubah menjadi objek mood Nah objek ini antara ini dan ini sudah terpisah ya Kita akan edit terpisah Bagian topinya Oke kita edit Bagian ini kita seleksi menggunakan shift ALT Lalu kita extrude satu kali E Kita turunkan ke bawah Perlahan-lahan Perbesar sedikit Geser perlahan-lahan ke bawah Oke Kemudian saya akan duplikat Bagian ini Shift ALT untuk seleksi Atau bisa menggunakan face disini Seleksi Klik Objeknya Lalu shift D Untuk duplikat Kita scale S Perbesar Kurang lebih Segini ya Lalu objek bagian dalamnya kita seleksi Kita scale ke dalam sedikit S Oke Lalu kita extrude lagi satu kali E Scale Perbesar Nah seperti ini Cuman ini terlalu ke bawah ya Ini kita naikkan sedikit Kita seleksi Seluruhan objeknya Menggunakan L Lalu geser ke atas Rotasi seperti ini Nah kurang lebih segini Lalu kita akan Extrude bagian bawah ini Kita seleksi Dan bagian atas juga Dua garis ini ya Lalu tekan E Satu kali Scale sedikit Seperti ini Scale sedikit Lalu extrude lagi E Scale ke dalam Oke lepaskan seleksinya Kita akan seleksi bagian bawah Shift ALT Seleksi bagian bawah Lalu geser Ke dalam Turunkan sedikit Kurang lebih segini ya Lalu kita akan Bentuk bagian dalamnya ini Garis yang tengah Kita geser ke atas sedikit Kita scale ke dalam sedikit Jadi ada bentuknya Jadi ada bentuknya Gini Nah bagian ini Saya akan perbaiki Karena terlalu maju Ini kita seleksi Saya geser Menggunakan G Dua kali Tekan G dua kali Lalu geser ke dalam Sedikit Gini Kita turunkan sedikit Bagian atasnya Bagian atas juga Bagian atas juga Saya seleksi Lalu tekan G dua kali Masukkan sedikit Nah tinggal kita Dorong ke atas sedikit Nah jadi bentuknya Agak semut Gini Kita turunkan Oke Kurang lebih topinya Seperti ini ya Jika mau diperbaiki Bagian atasnya Mungkin agak maju sedikit Gini Nah Oke kurang lebih gini Lanjut Kita ubah Bagian Bajunya Bagian baju Kita tinggal seleksi aja Bagian ini Mode wear frame Ya aktifkan ini Dan ini Lalu tekan B Seleksi bagian Yang mau kita seleksi Disini Oke Ini bagian bajunya Nantinya ya Lalu kita Oh sorry Cara gampang aja Kita Scale bagian ini aja Scale as Geser ke atas sedikit Oke Seperti ini ya Bagian ini Terlalu maju Kita mundurin sedikit Ini juga Oke Terus bagian ini Kita seleksi Tekan S Sumbu Z Tekan 0 Lalu Scale ke dalam sedikit Geser ke bawah Kita lakukan Ctrl B Masih dalam posisi Seleksi Ctrl B Geser keluar sedikit Ini akan membuat Vertexnya Membelah menjadi 2 Seperti ini Oke Kemudian Bagian ini Saya akan rapikan Di bagian ini juga Kita sama seleksi Ctrl B juga Nah Seperti ini Kemudian Saya akan tambahkan Satu vertex Di sini Satu garis Ctrl R Nah bagian ini Kita tambah garis Lalu turunkan Seperti ini ya Ini naikkan sedikit Oke Kurang lebih Seperti ini Untuk bagian bajunya Kemudian kita akan Buat bagian Kacamatanya Aksesoris kacamata Kita akan seleksi Dari Sini Kita buat Bulatan seperti ini Kita seleksi Lalu shift D Ini kan Lepaskan dengan klik Kanan Scale S Kita Perlebar Seperti ini Nah bisa dilihat Oke Kemudian tinggal Bentuknya Disesuaikan Ini misal Diperkecil sedikit Geser ke bawah Rotasi Ini juga Kita Majukan sedikit Oke Seperti ini Kemudian ini Kita seleksi lagi Tekan E Untuk extrude Scale Lepaskan dengan Klik kanan Lalu scale Oke Ini kita tinggal Seleksi Menggunakan L Tekan 3 Extrude Kedalam Oke Seperti ini Ini saya Sesuaikan lagi Oke Kurang lebih Seperti ini Kita akan Buat bagian Penjepit hidungnya Shift D Rotasi R Tekan G Untuk geser Arahkan disini ya Lalu extrude Satu kali Extrude lagi Dan extrude lagi Kita naikkan sedikit Kalau terlalu lebar Kita bisa Mundurin Ini juga Geser Oke Bagian hidungnya Mungkin kita Geser sedikit Oke Kemudian Kita Tambahkan lagi Disini ya Untuk Gagang Dari Kacamatanya Shift D Rotasi Geser Kesini Di dalam Lalu extrude Seperti ini Lalu lepaskan Dengan klik Kanan Kita dorong Kedepan Oke Lalu extrude Geser lagi Kesini Rotasi sedikit Extrude lagi Satu kali Rotasi Geser Extrude lagi Satu kali Geser Nah ini Dari samping Tekan 3 Lalu extrude Geser Ke belakang Oke Cuman ini Bentuknya Rusak Seperti ini ya Ini karena Kalau kita lihat Face-nya terbalik Nah ini Ini yang merah ini Face-nya terbalik Ini juga Kita akan Normalkan Face-nya Klik seluruh Klik seluruhan Object yang Mau kita Normalkan Alt-N Lalu Rel Calculate Outside Lalu bagian ini Juga sama Di posisi Object Mode Lalu klik Bagian Telinganya Seleksi Seleksi Menggunakan A atau L Alt-N Lalu Rel Calculate Set Oke Kita kembalikan Lagi Oke Seperti ini Nah ini kita Coba Extrude Lagi Sekarang Extrude Satu kali Rotasi Extrude Lagi Lalu Tekan F Untuk Menutup Object-nya Extrude Lagi Satu kali Nah Gini Kita Perbesar Sedikit Nah Kurang lebih Seperti ini Sekarang Kita Masuk Ke Pewarnaan Oh Sebelum Pewarnaan Saya akan Sedikit Jelaskan Tentang Topologi Di Blender Di 3D Ini ada Beberapa Contoh Wajah Topologi Kalau teman-teman Mau tahu Bisa Searching Di Google Nah ini Ada beberapa Bentuk Untuk Bagian mulut Itu harus Melengkar Seperti ini Sini Dan bagian Mata juga Jadi membentuk Ada Frame-nya Jadi Alurnya Itu Jelas Ini juga Sama Nah Di Kasus Karakter Kita Ini kan Tadinya Karakter Sederhana Karakter Simple Untuk Pemula Jadi Untuk Basic Topologi Belum Benar-benar 100% Digunakan Atau Diterapkan Kita bisa Lihat Di bagian Mulut Ini Mudah Berputar Ini Sudah Benar Cuman Untuk Bagian Kepalanya Ini Bagian Frame Wajahnya Kalau kita Lihat Disini Ada Frame Wajah Nah Seperti Ini Contohnya Ini Ada Frame Wajah Seperti Ini Yang Bisa Membentuk Dagunya Nanti Ada Bentuknya Kalau Ini Kan Masih Belum Ada Nah Ini Kita Perlu Perbaiki Gimana Caranya Kita Perbaiki Tekan K Oke Kita Matikan Dulu Subdivision Kita Tutup Dulu Seperti Ini Supaya Gampang Edit Tekankah Disini Klik Lalu Arahkan Kesini Dan Kesini Oke Ini Saya Akan Gabungkan Atau Ini Bisa Digabungkan Seperti Ini Ini Sudah Membentuk Garis Muka Seperti Ini Sudah Membentuk Frame Cuman Di Bagian Ini Ada Sesuatu Yang Salah Ini Bentuknya Tris Harusnya Semua Objek Atau Semua Ves Atau Semua Bidang Disini Harus Bentuknya Kotak Gini Satu Dua Tiga Empat Empat Sudut Kalau Ini Tiga Sudut Ini Bisa Kita Perbaiki Seleksi Disini Nah Disini Kita Bisa Belah Menggunakan Control B Seperti Ini Lalu Bagian Ini Saya Gabungkan Kesini M Center Nah Ini Sudah Empat Semua Cuma Ada Cara Lain Juga Untuk Membuatnya Menjadi Empat Kita Bisa Tambahkan Loop Cut Disini Alt Tr Atau Control R Disini Nah Ini Kita Tambahkan Klik Ini Sama Hanya Hasil Yang Empat Juga Tinggal Kita Rapihkan Nah Gini Kemudian Tinggal Kita Susun Bagian Dagunya Kita Turunkan Sedikit Ini Juga Bagian Ini Juga Ini Saya Naikkan Sedikit Kalau Kita Lihat Nah Ini Lebih Baik Lebih Bagus Ya Lebih Enak Ada Dagunya Ini Kalau Mau Dimajuin Juga Bisa Disini Misalnya Nanti Kalau Sudah Mencapai Karakter Yang Komplek Kita Membuat Karakter Komplek Ini Lebih Rumit Lagi Bagian Mata Juga Harus Melingkar Bagian Hidung Juga Karena Ini Masih Karakter Sederhana Jadi Untuk Bentuk Topologi Seperti Ini Masih Bisa Dipakai Ini 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 Juga Harus Melingkar Nanti Bagian Telinga Juga Harus Melingkar Gini Oke Kita Tambahkan Di Bagian Wajah Muka Kita Tambahkan Janggut Disini Atau Kumis Lagi Sembunyikan Dulu Kita Klik Bagian Kepala Lalu Sembunyikan Bagian Bagian Yang Tidak Perlu Menggunakan Shift H Masuk Edit Mode Ini Kita Seleksi Bagian Kepalanya Kita Akan Buat Rambutnya Juga Seperti Ini Bagian Telinganya Disini Kita Duplikat Menggunakan Shift D Scale Sedikit Keluar S Tekan S Scale Keluar Tekan P Selection Kita Pisah Aja Supaya Edit Gampang Oke Selanjutnya Di Object Mode Kita Pilih Yang Bagian Rambutnya Nah Disini Kita Akan Beri Ketabalan Ini Bisa Menggunakan Extrude Tekan E Untuk Memberi Ketebalan Lalu Scale S Ini Bisa Seperti Ini Tapi Ada Cara Lain Juga Menggunakan Disini Ada Modifier Yang Namanya Solidify Bagian Solidify Kita Geser Ke Atas Di Atas Subdivision Jadi Bentuknya Rapih Oke Kita Perbesar Dulu Pengaruhnya Ini Bisa Perbesar Perkecil Gini Sesuaikan Dengan Selera Lalu Ini Saya Rapihkan Dulu Nah Kurang Lebih Segini Ini Juga Seperti Ini Kita Lihat Dari Depan Kita Rapihkan Dulu Nah Ini Kita Harus Lihat Juga Ini Kalau Belum Nempel Kita Perlu Scale Ya Atau Perlu Geser Supaya Nempel Ke Bagian Wajah Supaya Nanti Pas Di Render Itu Nggak Seperti Kelihatan Ada Jarak Tidak Harus Nempel Setidaknya Masuk Setengah Kita Edit Satu Per Satu Vertex Bagian 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 Juga Kita Lihat Semua Harus Nempel Ke Bagian Telinga Bagian Muka Bisa Bisa Scale Juga Geser Oke Bagian 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 Yang Belum Rapi Kita Rapikan Oke Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Pendetailan Wajahnya Sekarang Kita Akan Coba Beri Warna Tambahkan Material Disini Ini Ada Material Basic Satu Material Kita Bisa Delete Atau Bisa Gunakan Material Ini Cuman Material Ini Masih Mempengaruhi Semua Objek Disini Misalnya Kita Ubah Kita Lihat Di Bagian Ini Semuanya Terpengaruh Kecuali Objek Ini Material Nggak Ada Karena Ini Objek Baru Kita Ubah Dulu Menjadi Mungkin Bagian Wajahnya Orang Kalau Nggak Kita Pick Disini Warnanya Cuman Disini Warnanya Kurang Akurat Karena Ini Banyak Warna Kita Perlu Edit Lagi Naikkan Supaya Terang Oke Kita Tambahkan Warna Lain New Material Ini Juga Bisa Diolah Spekular Bisa Diolah Lagi Atau Rockness Biasanya Saya Cuma Edit Spekular Dan Rockness Kalau Rockness Itu Untuk Bagian Membuat Glossy Atau Dove Lalu Spekular Itu Untuk Tantulan Cahaya Mataharinya Atau Cahaya Yang Ada Di Blendernya Oke Kita Tambahkan New Material Tambahkan Warna Hitam Hitam Jangan Terlalu Hitam Agak Abu Abu Dikit Bagian Ini Kita Ganti Menjadi Warna Hitam Bisa Pilih Disini Nah Seperti Ini Kita Ubah Spekular Dan Rockness Oke Kemudian Bagian Ini Kita Akan Buat Warna Hitam Juga Gunakan Warna Ini Atau Bisa Diubah Kita Duplikat Disini Kita Ubah Warnanya Menjadi Agak Coklat Ini Nah Seginilah Agak Coklat Coklat Tua Jadi Lebih Tua Dari Warna Kulit Kemudian Bagian Hidung Kita Tambahkan Material Send Kita Ambil Material Yang Sama Lalu Kita Duplikat Ubah Warnanya Menjadi Agak Merah Atau Ya Terserah Teman Teman Mungkin Disini Agak Merah Agak Merah Dikit Segini Mungkin Lalu Bagian Matanya Kita Masuk Ke Object Mode Edit Mode Bagian Mata Dan Alis Matanya Dulu Kita Tambahkan Send Warna Baru Hitam Hitam Kurang Hitam Spekular Saya Kurangi Rockness Saya Kurangi Jika Mau Dibuat Glossy Juga Masalah Rocknya Kita Tambah Supaya Mengkilap Seperti Ini Kemudian Bagian Kacamatanya Saya Seleksi New Material Ascent Kita Tambahkan Warna Hitam Tadi Yang Glossy Disini Kita Tambahkan Lalu Kita Duplikat Kita Ubah Menjadi Warna Putih Atau Merah Terserah Teman Teman Kita Kita Perlu Smooth Dulu Ini Masih Belum Smooth Klik Kanan Smooth Bagian Ini Masih Terpengaruh Warna Lain Kita Tambahkan Warna Putih Selanjutnya Kita Tambahkan Material Baru Bagian Alis Ini Kita Ascent New Material Warna Hitam Hitam Agak Kecoklatan Biasanya Terus Kita Tambahkan Rockness Spekular Saya Kurangi Nah Kurang lebih Segini Lalu Ke Object Mode Lagi Kita Ubah Bagian Bajunya Namun Kita Perlu Lakukan Seleksi Dulu Di bagian Ini Yang Paling Dalam Yang Paling Dalam Ini Kita Seleksi Menggunakan Shift Alt Klik Lalu Ctrl E Lalu Ctrl E Pilih Mark Sam Nah Ini Fungsinya Untuk Supaya Kita Mudah Untuk Menyeleksi Bagian Yang Ingin Kita Seleksi Jadi Antara Yang Di Di Mark Sam Ini Ini Bisa Diseleksi Terpisah Coba Kita L Atas Misal Kita Ambil Contoh Saya Akan Pisahkan Antara Objek Yang Di Atas Dan Di Bawah Di Ini Saya Seleksi Ctrl E Mark Same Nah Ini Bisa Kita Pisah Seperti Ini Nah Bagaimana Caranya Supaya Ini Hilang Shift Alt Untuk Menghapus Lalu Ctrl E Clear Same Seperti Ini Oke Kita Seleksi Bagian Bajunya Kita Tambahkan Warna Hitam Kita Lihat Nah Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Karakter Ya Ini Masih Karakter Sederhana Jadi Pembuatannya Prosesnya Enggak Begitu Lama Kita Coba Edit Edit Digit Supaya Rapih Oke Untuk Tutorial Kali Ini Saya Cukupkan Dulu Nanti Kita Lanjut Di Next Pertemuan Kita Akan Bahas Tentang Lighting Atau Pencahayaan Dan Rendering Pada Objek Ini Oke Terima kasih Telah Menonton Video ini Sampai Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Playon Kreatif